Nah, udah ada yang pernah denger belum sih mengenai film horror yang satu ini? Film ini lagi booming banget di Inggris, dan digana-gana menjadi salah satu film horror terseram di tahun 2024. Film ini juga mendapatkan rating yang cukup tinggi loh guys. Bahkan Rotten Tomatoes aja berani memberikan rating sebesar 87 untuk film garapan dari sutradara Oz Perkins ini. Nah, jadi makin penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas filmnya. Nah, berlater di tahun 90-an, film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang agent FBI wanita pemula yang bernama Lee Harker yang diperankan oleh aktris sentik Maenka Moro. Meskipun dia baru aja bergabung di organisasi tersebut, tapi dia sudah dipercaya untuk menangani sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat yang bernama Long Legs. Nah, sebagai informasi nih guys, Long Legs ini sendiri diperankan oleh aktor kawakan Nicolas Cage. Nah, gimana gak seru nih film? Dan ternyata nih guys, Harker sendiri saat ia masih kecil, ia nyaris saja menjadi korban dari Long Legs, sehingga membuatnya memiliki ikatan emosional terhadap manusia abis tersebut. Dan semakin misteri ini berusaha untuk dipecahkan, para penonton dibawa ke dalam kenyulian fakta bahwa kasus ini bukan hanya sekedar pembunuhan berantai. Nah, gabungan beberapa elemen seperti mistis, misteri, dan juga kekejaman menghasilkan sebuah ketegangan sehingga memacu para penonton untuk menantikan kemana akhir film ini dibawa. Dan menurutku sendiri, film Long Legs ini berhasil menghadirkan suasana yang mencekam dari awal hingga akhir. Plotnya menggabungkan elemen-elemen horror psikologis yang diproduksi cukup cermat. Perkins berhasil menciptakan dunia visual yang menakutkan dan menggigit. Nah, gimana? Tertarik gak sih nonton film ini? Kalian bisa langsung aja kok datang ke bioskop terdekat, karena film ini mulai tayang di seluruh bioskop di Indonesia mulai hari ini loh guys. Jangan kelewatan ya! Jangan kelewatan ya!